Intro Joshua Zirdzi resmi menambah amunisi penyerang baru Manchester United. Dirinya bakal mengatasi krisis striker yang sempat dialami squad Iblis Merah di musim lalu. Manchester United cuma mengandalkan Rasmus Hoylun untuk menjadi tumpuan gol. Hadirnya Zirdzi diprediksi bisa menambah opsi setan merah untuk menjebol gawang lawan. Bomber asal Belanda ini juga siap mengasah insting golnya di bawah bimbingan Ruth Van Nistelrooy. Bagaimanakah kehebatan potensi Joshua Zirdzi menjadi striker baru Manchester United? Diprediksi rekrutan gagal karena kurang tajam. Manchester United langsung bergerak cepat menyegel amunisi baru demi bertarung di musim depan. Manajemen sudah resmi mendatangkan Joshua Zirdzi sebagai bomber anyar. Setan merah sukses membajak sang striker yang sempat jadi incaran utama AC Milan. Zirdzi ditebus Manchester United dengan mahar transfer senilai 42,5 juta euro. Sayangnya kedatangan sang striker justru disambut kurang hangat oleh banyak pihak. Keputusan setan merah merekrut Zirdzi dihujat karena masih punya Rasmus Hoylun. Pasalnya kedua bomber ini dianggap sama-sama kurang pengalaman karena masih muda. Padahal setan merah bisa mengincar Ivan Toni yang lebih berpengalaman. Selain itu, bomber Brentford ini juga dirumorkan terang-terangan ingin berlabuh ke Old Trafford. Gary Neville juga ragu Zirdzi akan langsung gacor bersama setan merah. Pasalnya Eric Ten Hag belum sanggup menemukan skema permainan terbaik untuk memanjakan para strikernya. Hoylun kesulitan karena gak tahu pola permainannya. Apakah pemain sayap akan maju ke garis depan atau masuk ke dalam? Menjadi penyerang tengah di Manchester United akan menjadi pekerjaan yang sangat menyulitkan, tegas Neville. Suara pesimis Pandit Sky Sport ini juga didukung oleh torehan gol Zirdzi yang terbilang minim. Dirinya hanya mampu mengemas 11 gol dari 34 pertandingan Serie A musim lalu. Striker paket lengkap pesaing Rasmus Hoylun Diserang berbagai komentar pesimis ternyata gak bikin Joshua Zirdzi mundur. Bomber asal Belanda ini justru semakin bertekad membuktikan kualitasnya untuk Manchester United. Memilih Manchester United bukan hal yang sulit untuk saya putuskan. Saya sungguh mencintai bolonya. Tetapi Manchester United memberi saya perasaan yang sangat bagus. Tegas Zirdzi Komentar sang pemain juga didukung oleh Eric Ten Hag yang bahagia menyambut sang pemain. Ex-pelatih Ajax Amsterdam ini optimis. Zirdzi bisa menjadi amunisi hebat untuk lini serang. Zirdzi adalah penyerang dengan tipe yang berbeda dari yang kami miliki. Dia akan memberi kami lebih banyak pilihan taktik yang bagus untuk tim ini. Tegas Ten Hag Pelatih asal Belanda ini bisa bernapas lega karena punya tambahan striker anyar. Dengan kedatangan Zirdzi, Ten Hag gak perlu pusing memikirkan masalah krisis striker seperti musim lalu. Tiago Mota juga sempat memuji tinggi kualitas Zirdzi bersama bolonya. Zirdzi bilang mengidolakan Zlatan Ibrahimovic dan Gabriel Batistuta. Dua striker luar biasa. Tapi permainan Zirdzi justru lebih mengingatkan saya pada sosok Ronaldinho. Tegas Mota Komentar positif dari banyak pihak bakal jadi modal penting untuk Joshua Zirdzi. Bomber 23 tahun ini diprediksi akan menjadi pelengkap terbaik untuk Rasmus Hoylund. Pasalnya, Zirdzi bertipe striker modern yang punya kemampuan lebih komplit. Ex-pemain Bayern München ini gak cuma bisa menjadi predator di dalam wilayah pertahanan lawan. Namun, Zirdzi juga berbahaya saat menguasai bola di depan area kotak penalti. Sang pemain lihai melakukan umpan kombinasi 1-2 untuk membuka celah. Striker jangkung ini berhasil mengkreasikan 11 peluang untuk rekan-rekannya di Serie A musim lalu. Dengan statistik ini, Zirdzi sukses mengoleksi 4 asis. Selain itu, sang striker juga punya gocekan bola yang lengket meski bertubuh tinggi menjulang. Akselerasi Zirdzi bisa menarik perhatian defender lawan hingga membuka celah. Kehadiran Zirdzi juga berpotensi bikin Eric Ten Hag mengubah formasi di musim depan. Sang pelatih punya kesempatan untuk menduetkan Zirdzi dengan Rasmus Hoylund. Kedua pemain ini bisa tampil bareng menopang lini serang dalam skema 4-2-2-2. Zirdzi dan Hoylund akan menjadi duo striker tengah ditopang oleh dua sayap squad Iblis Merah. Dengan skema ini, Zirdzi dan Hoylund bisa bergantian menyerang kotak penalti lawan. Bakal makin tajam dibimbing Ruth Van Nistelrooy. Manchester United juga sudah siap memoles potensi ketajaman Joshua Zirdzi. Manajemen Setan Merah telah mendatangkan Ruth Van Nistelrooy sebagai asisten pelatih baru. Pelatih asal Belanda ini pernah menjadi bomber legendaris Manchester United. Selama lima tahun bersama Setan Merah, Nistelrooy selalu mencetak lebih dari 20 gol di setiap musim. Ketajaman RVN bahkan membuat Sir Alex Ferguson rela menjual Andy Cole. Padahal bomber asal Inggris ini sempat menjadi tumpuan Manchester United saat meraih treble winners. Namun, Cole langsung didepak Vergy karena gagal membentuk duet maut bersama Nistelrooy. Berpasangan dengan Ruth Van Nistelrooy gak akan berhasil bagi Andy Cole. Jadi saya menjualnya ke Blackburn Rovers, jelas Ferguson. Ketajaman Nistelrooy sebagai pemain ternyata masih berlanjut saat menjadi pelatih. Sentuhan taktik RVN sukses membawa PSV Enhoven menjadi klub tersubur di area divisi 2022-2023. Catatan 89 gol milik Squad Warren lebih unggul dari total gol Feyenoord dan Ajax Amsterdam. Bukan hanya itu, Nistelrooy juga membawa PSV meraih trofi piala KNVB Belanda 2022-2023. Squad Warren sukses mempertahankan gelar usai mengalahkan Ajax di partai final. Kehebatan taktik Nistelrooy bikin Burnley dan Leicester City tertarik mengangkatnya sebagai pelatih kepala. Namun, dirinya menolak tawaran kedua klub ini demi menjadi asisten pelatih di Manchester United. Hadirnya Ruth Van Nistelrooy bakal membuat lini serang Manchester United semakin tajam. Joshua Zirgzi selaku rekrutan Anyar juga akan diuntungkan karena langsung dibimbing ex-bomber tajam. Arik Tenhaq menugaskan Nistelrooy untuk menggembeleng lini serang Squad Iblis Merah. Nistelrooy merupakan sosok yang sangat ambisius dan punya keahlian hebat sebagai manajer. Jadi dia akan membantu tim dan pemain secara individu. Dia akan membantu tim di semua fungsi tim terkait cepak bola, khususnya dalam menyerang dan pressing. Tegas Tenhaq. Nistelrooy bakal menggantikan sosok Benny McCharty yang sudah hengkang. Pelatih asal Afrika Selatan ini sebelumnya menjadi juru taktik serangan Manchester United. Kehadiran Benny sukses bikin Marcus Rashford memborong 30 gol di musim 2022-2023. Tenhaq bahkan sempat memuji tinggi skema menyerang yang diajarkan sang asisten. Saya nggak pernah bermain sebagai penyerang, jadi saya beruntung memiliki seseorang di staff saya yang pernah menjadi penyerang, kata Tenhaq. Nistelrooy diharapkan sanggup mengulangi kesuksesan Benny dalam mengasah ketajaman Zirkzi. Pasalnya striker Belanda ini masih sering membuang banyak peluang di Serie A. Zirkzi gagal mengonversi empat kesempatan emas bersama bolonya di musim lalu. Selain itu, sang Bomber juga hanya sanggup mencatat 13 persen konversi peluang menjadi gol. Rendahnya insting tajam Zirkzi bakal diatasi oleh sentuhan Nistelrooy. Dengan tambahan striker baru di lini depan, akankah Joshua Zirkzi bisa menjadi senjata terbaru Manchester United untuk mencetak gol?